Hosea pasal 10 ayat 1-8 Hukuman karena penyembahan berhala Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mezbah-mezbah. Makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Hati mereka licik, sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya. Dia akan menghancurkan mezbah-mezbah mereka, akan meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka. Sungguh, sekarang mereka berkata, kita tidak mempunyai raja lagi, sebab kita tidak takut kepada Tuhan. Apakah yang dapat dilakukan raja bagi kita? Mereka membual, mengangkat sumpah dusta, mengikat perjanjian, sehingga tumbuh hukum seperti pohon upas di alur-alur ladang. Penduduk Samaria gentar mengenai anak lembu Betawen. Sungguh, rakyatnya akan berkabung oleh karenanya, dan imam-imamnya akan meratap oleh karenanya, oleh sebab kemuliaannya telah beralih daripadanya. Anak lembu itu sendiri akan dibawa ke Asyur, sebagai persembahan kepada Raja Agung. Ifraim akan menanggung malu, Israel akan mendapat malu karena rancangannya. Samaria akan dihancurkan, rajanya seperti sepotong ranting yang terapung di air. Bukit-bukit pengorbanan Awen, yakni dosa Israel, akan dimusnahkan. Semak duri dan rumpu duri akan tumbuh di atas mezbah-mezbahnya, dan mereka akan berkata kepada gunung-gunung, Timbunilah kami, dan kepada bukit-bukit, runtuhlah menimpa kami. Ayat 9-15 Tuhan kecewa terhadap Efraim Sejak hari Gibeah, engkau telah berdosa, hei Israel. Di sana mereka bangkit melawan. Tidakkah perang melawan orang-orang curang akan mencapai mereka di Gibeah? Aku telah datang untuk menghajar mereka. Bangsa-bangsa akan berkumpul melawan mereka, apabila mereka dihajar karena salahnya yang berganda. Efraim dahulu seekor anak lembu yang terlatih, yang suka mengiri, dan aku ini menyayangi tengkuknya yang elok. Aku memasang Efraim, Yehuda harus membajak, Yaakub harus menyisir tanah baginya sendiri. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Kamu telah membajak kevasikan, telah menuai kecurangan, telah memakan buah kebohongan. Oleh karena engkau telah mengandalkan diri pada keretamu, pada banyaknya pahlawan-pahlawanmu, maka keriuhan perang akan timbul di antara bangsamu, dan segala kubumu akan dihancurkan seperti Salman menghancurkan Bet Arbel pada hari pertempuran, ibu beserta anak-anak diremukan. Demikianlah akan kulakukan kepadamu, Hei kaum Israel, oleh karena dasyatnya kejahatanmu, pada waktu fajar akan dilenyapkan sama sekali Raja Israel.